Sebagai upaya mengikat tali silaturahmi persaudaraan antara anggota Ikatan Keluarga Besar Kabupaten Banyuwangi melantik koordinator wilayah Banyu Asin dan Palembang Pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Ika Wangi Sumsal Dan juga rumah kita, hanya bersatu makin Dan juga penggerakannya menahan selama ini Duga kibet menolak membuka infus seorang pasir Tak terima telah difitnas sebagai pelakon dan dipermalung 4 tersangkat di 20 orang pelaku komponen Namina pastikan tetap BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Kegiatan pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus ikatan Keluarga Banyuwangi Banyu Asin dan Kota Palembang Berlangsung meriah di Gedung Wanita Jalan Kapten Arifai Palembang pada Minggu 9 Januari 2022 Dengan menerapkan protokol kesehatan Prosesi pelantikan menghadirkan bintang tamu Bintang Pantura 5 Indosiar Dihadiri oleh para pengurus korwil di 17 Kabupaten Kota Sesumatera Selatan Ketua Ikatan Keluarga Banyuwangi Koordinator Wilayah Somsal melakukan pengukuhan dan melantik langsung Ika Wangi Korwil Kota Palembang dan Kapupaten Banyu Asin Sekaligus perayaan hut ketiga tahun Ika Wangi Group Ketua Ika Wangi Korwil Sumatera Selatan Haji Suroso menjelaskan pengukuhan dan pelantikan ini adalah yang kelima dan keenam Karena keempat sebelumnya yaitu di Oku Timur, Ogan Komrik Ilir, dan Ogan Komrik Unu dan Muba sudah dilantik Tujuan dibentuknya Ika Wangi ini yaitu untuk membina dan mengumpulkan saudara-saudara berasal dari Banyuwangi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan Di daerah mereka rata-rata tinggal di kawasan ekstrans migrasi mulai dari tahun 30-an sampai sekarang Saat ini Ika Wangi sudah terkumpul semuanya sehingga bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang selama ini belum ketemu dan untuk yang berasal dari kota Rata-rata mereka mempunyai pekerjaan yaitu pegawai, PNS, BUMN, usaha pecel lele, pedagang bakso, nasi goreng, dan lain-lain Menurutnya Ika Wangi ini sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan pemerintah Pelantikan hari pagi ini kita lantik untuk korwil Tampalembang dan Wai Mesin, ikatan warga wangi-wangi Ini merupakan pelantikan yang ke-5 dan ke-6 untuk korwil Kabupaten Kota yang sangat seluruh latar Target kita 17 Kabupaten Kota yang dari Sumsel akan kita bentuk sebuah pengurus Semua tujuannya cuma kepingin satu memperhatikan silaturahmi antar warga perantauan asal dari Banyuwangi Supaya di Sumsel ini merasa banyak saudaranya berkolaborasi dengan yang ada saudara-saudara yang ada di Bumi Sriwijaya Anggota kita yang sudah tercatat hampir 60 ribu Hampir 60 ribu, KTH yang sudah kita terbitkan baru 4 ribu Dan ini rencana di 2022 ini takdir kita ada 2.500 yang akan kita terbitkan lagi untuk KTH Berangsur-angsur, maka ini Ika Wangi dan dayuran Sementara itu asisten satu pemerintah Kabupaten Banyu Hasin, Hasmin, mengatakan Dengan terbentuknya Ika Wangi Korwil Banyu Hasin, maka Pemkap Banyu Hasin dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati menyambut baik Karena dengan wadah inilah pihaknya bisa menggerakkan dalam rangka menunjang 7 program dan 12 gerakan Kabupaten Banyu Hasin Untuk mewujudkan Banyu Hasin bangkit, adil, dan sejahtera Dia berharap Ika Wangi Banyu Hasin bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyu Hasin Keluarga Banyuwangi di Kabupaten Banyu Hasin dan Kabupaten Banyu Hasin Bupati dan Wakil Bati dan Jajan menyambut baik Karena dengan wadah inilah bagaimana kita menggerakkan, ya kan mereka sebagian dari masyarakat Banyu Hasin kan Dengan masyarakat Banyu Hasin ini berharap potensi kalau kita kepake Bahwa mereka menunjang 7 program dan 12 gerakan Kabupaten Banyu Hasin Seperti diketahui, jika Ika Wangi merupakan wadah silaturami warga berasal dari Banyuwangi yang ada di Sumatera Selatan Dan sebagai bentuk dari keanggotaan, lebih kurang 4.000 kartu tanda anggota atau KTA sudah diberikan KTA itu terintegrasi dengan e-money price Sehingga bisa dipakai untuk kegiatan lain di antaranya e-toll yang dibagikan secara gratis Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan